Assalamu'alaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahriel Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kali ini serial Meet the Master Akan menampilkan salah seorang pemain bridge dari England Atau Inggris ya, namanya adalah Claude Rodrigue Seperti yang kami janjikan Papan-papan dari Meet the Master adalah papan-papan berkualitas tinggi Sehingga kita dapat mengambil pelajaran darinya Untuk mendapatkan manfaat maksimal Tontonlah video ini sampai tuntas Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini Ayo subscribe sekarang Oke guys Claude Rodrigue Lahir di Cairo pada April 1930 Hijrah ke England pada tahun 1947 Dia adalah seorang mechanical engineer Yang kemudian beralih menjadi ke stock broker Prestasinya sebagai atlet antara lain adalah sebagai berikut Tahun 1956 sudah ikut European Championship Tapi datanya kok mewakili Egypt Something wrong ini ya Kemudian juara Eropa Tahun 1961 Ya mewakili England Ya sudah sudah pindah ke England Kemudian juara World Park Champion Tahun 1963 Tahun 1971 Juara 2 Eropa Dan pernah ikut 10 kali kejuaraan Eropa 3 kali Olimpiade Dan 1 kali bermuda bol Oke guys Mari saksikan partai berikut dari Claude Rodrigue Oke Kalau begitu mari kita saksikan Permainan cantik yang diperlihatkan oleh Claude Rodrigue Papan ini dimainkan pada final Hubert Phillips tahun 1960 Wah sudah lama sekali ya Prinsipnya adalah Papan ini memperlihatkan bahwasannya Seorang pemain bridge harus mempunyai daya imajinasi yang tinggi Oke Tanpa gangguan Claude Mendarat pada kontrak slam 6 hat Dan menerima speed 9 sebagai kartu pembukanya Nah Jika Anda sebagai declarer Bagaimana cara Anda untuk memenuhi kontrak ini Apa saja khayalan Anda Agar kontrak ini bisa masuk Oke Kita lihat dulu kontraknya adalah kontrak Truth ya Jadi Coba kita hitung losernya Dengan lead speed Loser speed yang dari 2 loser menjadi hanya 1 loser ya Kemudian Dari warna hat Tidak ada loser Club void ya Tinggal dari warna diamond Ya karena kontraknya kelihatan Apa Overbeat ya Anda berharap Ada satu loser speed Tidak ada loser diamond Kalau begitu ya Kalau begitu King diamond Double tone Kena finesse di Barat ya Sebuah harapan yang Sangat wajar Tetapi kalau demikian adanya Semua orang juga bisa Menyelesaikan kontrak ini ya Sebagai declarer yang baik Anda harus Mempersiapkan Siapkan hal-hal yang lebih buruk Ya dari itu ya Misalnya Diamondnya tidak terbagi 2-2 3-1 misalnya Atau King diamondnya tidak kena finesse Yang terakhir ini Tidak bisa lah ya Sudah kena loser 1 speed Diamond tidak kena finesse Tetapi kecuali dia selembar di kanan Masih ada peluang Namun Peluangnya lebih kecil Prosentasenya adalah Finesse diamond Bukan drop diamond Finesse diamond Oke selain itu Kalau dia Tidak 2-2 Adakah syarat lain Agar kontraknya bisa masuk Apakah Anda sudah melihatnya Ini yang selalu Didegung-dengungkan Bahwa sebagai seorang pemain Berisi yang handal Anda juga harus mempunyai Daya imajinasi yang tinggi Membayangkan Kartu sedemikian lupa Sehingga Anda menentukan syarat-syarat Agar kontrak ini Bisa berhasil dipenuhi Ayo Apakah Anda sudah melihat Syarat-syarat itu Mari kita lihat Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Claude Rotorigwe Pertama Diamond Kingnya Terus kena finesse dong ya Dan Boleh terbagi Dua-dua atau Tiga-satu katanya Dua-dua atau Tiga-satu boleh Kalau dua-dua semua bisa Tiga-satu Nanti kita lihat Ada syarat tambahan Barangkali ya Dan yang panjang diamond itu Di kiri ya Kalau dia tiga-satu itu Di kiri yang panjang Di barat Kemudian Dari leadnya Ini menilai bahwa Dari leadnya Double Tone Spade Maksimal Double Tone Spade Di barat Nggak boleh Lebih dari itu Oke Yang ketiga Hatnya harus terbagi Tiga-dua Rata ya Nama juga harus sedikit Overbeat Banyak persyaratan Aga kontraknya Masuk hat terbagi Tiga-dua Speednya harus Double Tone Kingdom Man harus Kena finesse Banyak sekali syaratnya Luangnya makin Kecil Kalau begitu ya Nah Dan yang paling penting Kalau misalnya Diamondnya Tiga-satu Ada satu syarat tambahan Yang sangat penting Yang Ditetapkan oleh Cloud Rotary Gue Apakah Anda Sudah melihatnya Syarat apa itu Ya Syaratnya adalah Clover As Harus di Barat Apa hubungannya Kita lihat Persyaratan yang Ditetapkan oleh Cloud Rotary Big Quest Nah Ini kartunya Kira-kira Misalnya 9 Smith Lead Kita mainkan Queen menang Cabut Truth As King Heart Ada ya Queen Queen Ya Buang club Sekarang Nah Perhatikan Apa Diamond yang Dimainkan oleh Cloud Ya Dia main 9 Diamond Jack Queen Menang Itu yang diharapkan Pertama persyaratan dia Bahwa King Diamond Terus kena finesse Dia Dia cash Dia cash Disini Buang Speed Dan Lihat lagi Diamond yang Dimainkan oleh Siapa Rotary Guest 8 Besar Buang King Diamondnya 3 1 Masih 1 Nyangkut 1 Diamond di Tangan Barat Nah Ini yang penting Yang saat yang tepat Dimainkan oleh Rotary Guest adalah Dia main Speed dulu As Buang Baru dia balik Diamond Lihat lagi Angka Diamondnya Selalu gede-gede Dimainkan oleh Si Cloud Disini juga harus Buang angka 2 Apa yang dilakukan sekarang Tinggal semua kartunya adalah Club Club Dan dia Harus Balik apa Kecil balik A Sekali Truth Nah Tadi Persyaratan Kita adalah Bahwa Truthnya harus 3-2 Kalau 4-0 Truthnya habis 4-1 Truthnya habis Mangkartu Sudah menang semua Diamondnya Cuman Speednya masih ada Loser Bisa Kedami dengan 4 Diamond King Glover Loser Speed Tapi 7 Diamond Tidak bisa diambil Karena Truthnya sudah habis Makanya Saratnya adalah Truthnya harus 3-2 Kalau sekarang Masih bisa Kebawah dengan Diamond kecil Kelihatan tadi Kenapa Rodriguez Main Diamondnya besar Mulu Agar Angka 4 Diamond Bisa digunakan Sebagai Penangkap Kemeja King Club Loser Speed Dan Kartu Besarnya Selatan Kartu Besar Semua Truth Diamond Men Trik 13 Oke Perhatikan bahwasannya Untuk Menyelesaikan sebuah kontrak Yang Susah Atau yang gampang juga Kita harus punya planning Dan membuat Asumsi-asumsi yang perlu Agar kontraknya bisa masuk Berita yang dibuat oleh Cloud Rotary Dia meneratakan Asclever harus di kiri Diamond boleh 3-1 Atau 2-2 Harus kena Finish Heartnya harus 3-2 Speednya harus Double Tone Dengan hal-hal Demikian Dia berhasil Memenuhi Dan Semua persatatan Dipenuhi Maka kontraknya Berhasil Diselamatkan Oke guys Demikian Apa Video kita Kali ini Semoga Anda Terhibur Dan dapat Pelajaran Dari Partai ini Ditunggu Comment Like Dan share Dukungan Dekan-dekan Semua adalah Energi Bagi kami Dalam membuat Video berkualitas Lainnya Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum